Tentunya di sini kita bahas ciri-ciri wanita penduduk syurga. Di sini kemudian merupakan salah satu di antara fasilitas yang Allah berikan kepada syurga itu adalah ada para bidadari-para bidadari yang Allah ciptakan di dalam syurga. Tentunya pembahasan masalah bidadari di dalam syurga. Kenapa tidak ada bidadara? Sudah pernah kita sampaikan dulu. Kalau tidak salah dalam pertemuan offline dulu di kantor. Kalau memang lupa saya ingatkan kembali. Kenapa tidak ada bidadara? Tetapi justru ada bidadari. Apakah syurga itu identik dengan kaum laki-laki dan tidak identik dengan perempuan? Tentunya tidak. Allah dan Rasul tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau Allah dituduh membedakan antara laki-laki dan perempuan, pertanyaan kita, lalu siapa yang mencintai perempuan? Kalau penciptanya saja kita tuduh tidak mencintai perempuan. Allah itu mencintai perempuan sebagaimana Allah mencintai setiap laki-laki dari hambanya. Dan mereka mendapatkan balasan yang sama dari setiap ketaatan yang mereka lakukan dan tidak pernah dijadikan perempuan berada pada lapisan yang kedua. Pada lapisan primer, pada lapisan sekunder, pada peradaban keimanan itu tidak pernah. Itu hanyalah sebuah tuduhan-tuduhan tidak terbukti. Tuduhan-tuduhan hoax yang selalu dilemparkan sama mereka yang ingin memadamkan cahaya Allah. Makanya kalau kita lihat ya, perempuan itu dimudahkan betul untuk mendapatkan syurga. Ibu-ibu dan bapak tidak pernah menjumpai satu agama yang paling memudahkan perempuan untuk memasuki syurga kecuali adalah agama iman, agama Islam. Karena Allah yang memudahkan. Makanya perempuan itu Masya Allah ketika mereka beribadah, mereka tidak perlu ke masjid, mereka cukup berada di dalam rumahnya. Tetapi pahala mereka sama dengan laki-laki yang pergi ke masjid. Perempuan tidak dibebankan, mereka bertanggung jawab terhadap kondisi ekonomi keluarganya. Tetapi laki-laki yang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarganya. Dan semenjak perempuan itu menikah, maka semenjak dia dinikahi seorang laki-laki, maka seluruh perbuatan yang dia lakukan akan ditanyakan pertama kali kepada suaminya sebagai kepala rumah tangga, sebagai roin, sebagai seorang pemimpin. Sebelum pertanyaan itu ditujukan kepada perempuan. Makanya perempuan itu betul-betul Allah mudahkan di dalam kebaikan dan Allah tidak pernah menjadikan wanita berada pada lapisan yang kedua. Karena sesungguhnya tidak ada adat yang paling mencintai setiap makhluk yang Allah ciptakan dan Allah rahmati, Allah berikan rahimnya, Allah berikan rahmatnya kecuali yang paling besar adalah Allah dan tidak ada yang mengalahkan kecintaan Allah kepada makhluknya. Ini yang kita harus bahas dulu. Setelah kita memahami bahwasannya kecintaan Allah itu begitu besar kepada laki-laki dan kepada wanita yang taat kepada Allah, maka pertanyaan kita kenapa ada bidah dari tetapi tidak ada bidah darah? Tentunya ini kita harus paham. Jawaban yang kedua adalah Walei saddagaru kalunsa. Laki-laki dan perempuan itu memang tidak pernah sama. Dalam proses penciptaan, dalam proses fisiknya, dalam proses psikologinya, itu tidak pernah sama. Makanya perempuan itu sesungguhnya perempuan itu tidak membutuhkan banyak laki-laki. Tetapi perempuan itu membutuhkan satu laki-laki yang bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Beda dengan kemudian laki-laki-laki sebagian di antara mereka yang memang mereka itu fitnah terbesarnya adalah perempuan. Makanya Allah memberikan bidah darah di syurga supaya setiap laki-laki di atas muka bumi ini mereka mampu menahan dari yang haram supaya mereka mendapatkan yang halal dalam kehidupan kelak di syurga ketika mereka menjaga dirinya dari perempuan-perempuan yang tidak halal baginya dalam kehidupan di dunia. Dan fitnahnya laki-laki itu perempuan. Makanya Allah memberikan kepada laki-laki nanti di syurga itu bidah dari. Kalau perempuan, perempuan itu tidak membutuhkan bidah darah. Karena perempuan itu membutuhkan suaminya yang memberikan kasih sayang, memberikan tanggung jawab, dan itu lebih daripada cukup. Karena memang fitnahnya perempuan itu bukan pada laki-laki, tapi fitnahnya perempuan itu adalah pada hartanya atau pada rumahnya. Makanya selalu identik perempuan itu kalau disebutkan di dalam Quran dan hadis, kalau berkaitan tentang syurga, selalu identik dengan sebuah sifat yang bernama rumah. Makanya permintaan dari Asiyah binti Muzahim itu apa? Dibangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Itu sebuah rumah di syurga. Itu selalu identik dengan permintaan rumah. Karena memang perempuan nanti ketika di syurga mereka mendapatkan rumah, dan mereka mendapatkan suaminya yang akan menjaganya, dan dia tidak membutuhkan bidah darah. Karena sesungguhnya mereka fitnahnya perempuan itu tidak butuh banyak laki-laki. Itu di antara proses penciptaan laki-laki dan perempuan yang berbeda. Berbeda itu bukan berarti membedakan. Berbeda itu berarti karena memang karakternya di dalam penciptaan semacam itu. Kemudian kenapa ada bidah dari, tidak ada bidah darah? Karena sesungguhnya kita paham Allah itu mensifati dirinya pada surat Al-Ambiyak, La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tetapi kitalah yang akan ditanya. Nah itulah yang kita ulang kembali, kita refresh kembali. Kenapa di syurga ada bidah dari, tetapi tidak ada bidah darah? Maka kemudian ciri-ciri wanita ketika mereka menjadi wanita di syurga itu, wanita di syurga itu tentunya disebut dengan bidah dari. Hurul'in. Mereka disebut dengan bidah dari, bidah dari bermata jeli. Sebelum saya menyampaikan tentang bidah dari ini, dan bagaimana surat al-wakiyah itu menjelaskan tentang para bidah dari, para bidah dari di syurga, penting harus kita paham. Dan ini termasuk perkara pokok yang banyak orang belum mengetahui. Wanita di syurga yang memasuk, wanita di dunia yang mendapatkan syurga, itu jauh lebih cantik dan lebih mempesona daripada bidah dari. Ini akidah di dalam al-sunnah wal-jamaah. Kenapa wanita di bumi yang memasuki syurga, mereka menjadi wanita yang sangat mempesona dan sangat istimewa dibandingkan para bidah dari. Padahal para bidah dari dijelaskan, kalaulah mereka memandang, kalaulah kemudian mereka memandang, maka sesungguhnya pandangannya itu bisa menyenari seluruh permukaan bumi. Tapi ternyata ketika nanti para penduduk bumi dari kalangan wanita yang mereka mampu mendapatkan syurga dengan rahmatnya Allah, maka kecantikan para wanita di dunia itu mengalahkan para bidah dari. Kok bisa Ustaz? Iya. Jadi tidak perlu khawatir bahwasannya nanti kalau suami saya para sama bidah dari, saya harus gimana? Tidak perlu khawatir, karena sesungguhnya para wanita di dunia yang memasuki syurga itu mereka menjadi pemimpin-pemimpin para bidah dari, para bidah dari di syurga. Pemimpinnya itu wanita bumi yang memasuki syurga. Kenapa Ustaz? Maka para ulama menjelaskan, karena bidah dari semenjak pertama kali diciptakan, mereka tidak pernah melewati ujian sebagaimana para wanita bumi melewati ujian. Mereka tidak pernah melewati fase melahirkan, mereka tidak pernah melewati fase menyusui, mereka tidak pernah melewati fase mengalahkan nafsunya, mereka tidak pernah melewati fase bagaimana dia menyapai hawa nafsunya supaya mengikuti suaminya, bagaimana dia harus bangun di tengah malam, harus kemudian kerongkongannya kering ketika melaksanakan puasa, tidak pernah bagaimana perutnya kosong ketika dia menjalankan puasa sunnah, tidak pernah dilewati oleh mereka, para bidah dari itu. Yang melewati itu adalah para wanita-wanita bumi yang taat kepada Allah. Maka setiap ujian yang dilewati oleh para wanita-wanita bumi, sampai dia layak mendapatkan rahmat untuk dimasukkan ke dalam syurganya Allah, inilah yang menjadikan para wanita bumi, mereka dimuliakan oleh Allah, dan mereka menjadi pemimpin para bidah dari para bidah dari yang ada di syurga. Jadi kecantikan para bidah dari tidak akan pernah mampu mengalahkan wanita-wanita bumi yang mereka telah menjadi penduduk syurga. Dan itu yang kita harus faham. Kebersamaan seorang laki-laki, karena setiap laki-laki nanti ketika di syurga mendapatkan dua istri dari kalangan bidah dari, tapi kebersamaan laki-laki penduduk syurga bersama dengan para bidah dari tidak akan pernah mengalahkan romantismenya seorang laki-laki bersama dengan istrinya. Kalau mereka berkumpul di syurga. Kalau mereka berkumpul di syurga. Karena nanti suami-istri kaitannya dengan hubungan hari akhirat itu terbagi berbeda-beda. Ada suami-istri yang sama-sama masuk neraka. Kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab dengan Umul Lahab atau Umul Jamil. Ada kemudian laki-laki yang masuk syurga, perempuannya tidak masuk syurga. Nabi Noh, Nabi Lut. Suaminya masuk syurga, istrinya tidak masuk syurga. Ada yang kemudian istrinya masuk syurga, suaminya tidak masuk syurga. Kayak Asia binti Muzahim dengan suaminya, Fir'an. Fir'an di neraka, Asia binti Muzahim di syurga. Ada yang dua-duanya masuk syurga, seperti Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Itu kemudian dua-duanya masuk syurga. Ibrahim itu kemudian dua-duanya masuk syurga. Maka ketika suami, lalu kemudian mereka mendapatkan istrinya juga berada di syurga, maka sesungguhnya ketika ada suami-istri mereka itu kemudian di syurga, romantisme antara suami-istri yang di syurga, yang bertemu kembali di syurga, jauh lebih besar daripada romantisme ketika seorang penduduk syurga bersama dengan para bidadari. Kok gitu, Ustadz? Iya. Karena laki-laki penduduk syurga ketika mereka mendapatkan balasan dengan dua wanita bidadari di syurga, tidak ada sebuah kisah yang bisa mereka share. Dan tidak ada sebuah cerita yang bisa mereka bagi di antara mereka dengan para bidadari itu. Karena bidadari tidak memiliki kisah-kisah romantisme dengan laki-laki yang menjadi pemiliknya di antara penduduk syurga. Beda laki-laki dan perempuan yang suami-istri ketika mereka berhasil melewati ujian kehidupan, mereka ketika memasuki syurga, keindahan mereka ketika di syurga itu tidak bisa dikalahkan dengan keindahan laki-laki itu bersama bidadari. Kenapa? Mereka akan teringat perjuangan-perjuangan yang mereka lewati ketika dulu di dunia. Sampai akhirnya mereka dua-duanya mendapatkan rahmat dan menjadi pasangan yang dipertemukan kembali oleh Allah di syurga. Jadi kalau memahami bidadari itu harus kita pahami dengan ilmu supaya tidak timbul prasangka dan tidak timbul komentar yang tidak semestinya. Memang di dalam syurga itu ada bidadari, tapi kedudukan bidadari itu kalah dengan wanita bumi yang memasuki syurga. Memang betul laki-laki akan mendapatkan dua bidadari, tapi romantisme laki-laki bersama para bidadari itu tidak ada romantismenya. Karena romantisme dia bersama dengan istrinya kalau dua-duanya memasuki syurga. Makanya dijadikan oleh Allah kalau bagi suami istri pada waktu di syurga, dan ini membuat kita harus mengimaninya, para setiap satu pekannya para laki-laki mereka akan pergi ke pasar, tapi pasar yang tidak berjualan jual-beli. Mereka akan kemudian setiap hari Jumat mereka pergi ke pasar dan mereka mendapatkan angin dari utara. Setiap angin itu berembus mengenai wajah mereka bertambah gagahlah dan bertambah tampanlah setiap laki-laki penduduk syurga. Dan perempuan yang ditinggalkan, istri mereka yang ditinggalkan di rumah, maka mereka akan ditambah kecantikannya oleh Allah. Dan itulah yang menjadikan hubungan suami istri di syurga itu betul-betul maksimal. Yang tidak bisa disamakan dengan hubungan cinta yang pernah terjadi ketika di dunia. Bapak dan Ibu, saya ajak untuk merenung tentang bagaimana kualitas cinta suami istri di dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu tahu, Allah memiliki meatu rahmat. Allah itu memiliki seratus rahmat. Satu rahmat yang Allah, ya satu rahmat Allah bagikan kepada seluruh makhluknya di dunia. Itu pakai satu rahmatnya Allah. Disitulah kita menjumpai ada seorang suami cinta sama istrinya, ada istri cinta banget sama suaminya, ibu sayang sama anaknya, binatang buas tidak menerkam anaknya. Itu pakai satu rahmat. Yang Allah bagikan kepada seluruh makhluknya. Dari semenjak Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir yang melihat surga, yang melihat matahari terbit dari arah barat. Itu pakai satu rahmat. Kalau ada di antara ibu-ibu dan bapak karyawan BDI yang hari ini sedang merasakan cinta yang sangat begitu mendalam terhadap pasangannya, suaminya atau istrinya, itu hanya pakai satu rahmatnya Allah. Padahal dengan satu rahmat itu berapa banyak orang yang sering ngomong, Ya Allah jangan tinggalkan saya ya mas. Berapa banyak dengan satu rahmat itu ada seorang istri yang berkata, temani saya sampai tua. Ada banyak seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, jadilah orang yang di sampingku sampai kita nanti melewati masa senja. Itu pakai satu rahmat. 99 rahmat Allah tidak berikan di dunia, Allah berikan nanti kelak di surga. Nanti bapak dan ibu bisa membayangkan dari hadis sohih ini. Kalau satu rahmat kita sudah merasakan betapa dalamnya cinta kita kepada anak, cinta kita kepada ibu, cinta kita kepada bapak, itu baru memakai satu rahmat. 99 rahmatnya itu nanti kelak di surga. Maka kita bisa membayangkan, merabah, sebesar apa kekuatan cinta antara seorang suami istri kalau mereka sudah di surga ketika mereka dipertemukan kembali. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham ya, visi kehidupan kita bersama keluarga kita, yaitu adalah bagaimana kita itu bukan sehidup semati, tetapi sehidup sesurga. Makanya penting bagi kita yang kita harus pahami itu apa, jadilah seorang istri yang tidak pernah lelah dan tidak pernah letih untuk meminta keridoan dari suaminya, karena di balik punggung seorang suami di situ ada pintu surga yang kelak akan memanggilmu dan memasukkan dirimu ke dalam surganya Allah. Dan jadilah laki-laki yang bijak, jadilah seorang suami yang bijak. Yang mana jangan gampang-gampang murka kepada istrinya, dan jangan terlalu sulit untuk diraih ridhonya. Apakah kita rela kalau ibu dari anak-anak kita, eh ibu dari anak-anak kita, mereka akan mendapatkan neraka hanya karena kita mudah kecewa? Berkeluarga itu tidak menjanjikan kepuasan, tetapi berkeluarga itu pastinya menjanjikan keberkahan. Dan keberkahan itu tidak akan bisa kita peroleh, kecuali adalah semangat kita di dalam berkeluarga adalah memberikan yang terbaik. Seorang istri, dia tidak boleh lelah bagaimana mencari kerintuan dari suaminya. Walaupun istri memiliki kekurangan, dia diciptakan dari tulang rusuk. Akalnya kurang karena didominasi oleh perasaannya yang begitu besar. Memang itulah fitrohnya. Tapi fitroh itu kalau dihujani dengan ilmu, fitroh bengkoknya itu akan membaik ketika dia tidak pernah busan membasahi tulang rusuknya yang bengkok dengan ilmu. Tapi jangan hanya meminta dan menuntut istri, supaya istri kita minta kerintuan kita, berusaha untuk mencapai kerintuan kita. Jangan hanya gitu seorang suami. Ini teguran untuk saya, teguran untuk setiap laki-laki. Setiap jadi laki-laki pun sama. Jangan mudah-mudah murka sama istri kita. Lalu kemudian jangan mudah-mudah kita mengancam istri kita dengan neraka. Apakah kita ridho? Apabila ibu dari anak-anak kita kemudian berujung ke neraka? Jadilah seorang laki-laki yang mudah diraih ridho-nya oleh seorang istri. Jadilah laki-laki yang memiliki hati sebagaimana pinggir pantai. Sekeras apapun wanita menggores pasir di pinggir pantai, biarkan gelombang waktu menghapusnya secara cepat. Karena kita tahu kemarahannya istri, kekesalannya, omongannya yang terkadang menyakitkan, terkadang dia lupa kebaikan yang telah kita lakukan secara maksimal sebagai seorang suami, itu lahir dari fitroh bengkoknya wanita ketika menjadi tulang rusuk. Dan itu memang fitrohnya gitu. Walaupun itu tidak dibenarkan setiap waktu. Makanya dituntut wanita dengan tulang bengkoknya, rusuk yang bengkok itu dia harus dihujani dengan ilmu supaya bengkoknya tidak sampai merusak dan membinasakan serta memberikan kerusakan. Sekali lagi ya, marilah kita menjadi seorang suami yang jangan sulit diraih ridho-nya. Kamu harus begini, harus begini, 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 baru dapat ridho saya. Sulit, betul. Jadilah laki-laki yang luas mudah diraih ridho-nya. Dan jadilah seorang istri yang mudah betul, yang kemudian mudah betul, ingat kembali bahwasannya tujuan hidupnya setelah beribadah kepada Allah itu adalah menggapai ridho suaminya. Karena rahmatnya Allah itu ada di balik ridho-nya seorang suami dalam kehidupan seorang wanita. Ini kalau kita cocokkan klop nih. Jadi tidak ada menang-menangan. Ya, ada menang-menangan. Istri tidak selalu merasa benar, dan jangan pernah merasa benar, karena tulisan yang sering dijadikan menjadi apa itu, menjadi bulian misalkan wanita selalu merasa benar. Anak khawatir kalau kita terus membaca itu tanpa kita sadari masuk di dalam fikiran kita, dan akhirnya perempuan itu ya akhirnya merasa benar terus. Ya, bagaimanapun perempuan harus mengevaluasi bagaimanapun mereka memiliki kekurangan karena mereka diciptakan dari tulang rusok yang bengkok. Tapi lagi-lagi, sekali lagi, jadilah laki-laki yang gampang diraih ridho-nya oleh seorang istri. Itu supaya dapat. Makanya setelah kita membahas itu, supaya apa? Supaya kualitas kita bersama keluarga kita dalam kehidupan di dunia ini, maka kualitas keluarga inilah yang akan menjadikan laki-laki dan perempuan berjumpa kembali dengan keluarganya nanti di syurga. Dan betapa nikmatnya kalau kita bersama dengan istri kita. Karena apa? Memori yang pernah kita lewati bersama dengan istri kita akan menjadi memori penuh dengan kenikmatan ketika membicarakan itu di kampung syurga. Ketika semua pengorbanan dan perjuangan kita di dunia sudah selesai. Lalu kita bersama dengan orang yang kita cintai berjumpa kembali di tempat yang jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Sudah sering saya menyampaikan kan, Bapak dan Ibu, saya sering sekali menyebutkan kenikmatan syurga itu setidaknya terfokus pada tiga hal. Yang paling tinggi melihat wajahnya Allah. Paling tinggi itu. Tidak bisa dinafikan. Yang kedua, berjumpa dengan para nabi dan para rasul. Yang ketiga, kedudukan kemudian di syurga itu apa? Berjumpanya kita kembali dengan keluarga kita. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita memahami. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk mendapatkan itu. Istri kita, semoga menjadi wanita-wanita pemilik tulang rusuk yang bengkok, yang tidak pernah letih. Menabur pada bengkok tulang rusuknya dengan ilmu. Supaya dia tetap ingat bahwasannya tujuan dia setelah beribadah kepada Allah itu mendapatkan keridoan dari suaminya. Dan supaya setiap laki-laki adalah orang yang paling luwes dan paling murah memberikan rindunya kepada seorang istri. Apakah kita rela istri yang telah menemani kita walaupun penuh dengan kekurangan, lalu berakhir di neraka? Tentunya tidak ada hal yang paling indah kecuali berjumpanya kita dengan istri kita nanti di syurga. Sekarang setelah membahas itu, mari kita bahas ciri-ciri wanita penuduk syurga. Yaitu adalah kita bagi, ini ada dua. Ada wanita bumi yang memasuki syurga, ada bidadari. Maka di sini menceritakan tentang wanita-wanita bumi yang akhirnya menjadi penuduk syurga. Sesungguhnya kami menciptakan mereka, para bidadari, dengan langsung. Kami jadikan mereka gadis perawan, penuh cinta lagi, sebaya umurnya. Dan kami berikan mereka kepada golongan kanan dari para penuduk syurga. Artinya bahwasannya, para wanita di syurga, entah dia bidadari, ataukah memang istrinya di dunia yang memasuki syurga, maka dijadikan oleh Allah bagaimana mereka itu dalam kondisi gadis setiap waktunya. Sehingga tidaklah seorang suami mendatangi mereka, kecuali Allah jadikan kembali mereka sebagaimana gadis. Dan tentunya, sudah saling paham ya, umur kita nanti ketika menjadi penuduk syurga itu umur kita adalah antara 30 sampai 33 atau 35. Umur ini rangenya, Allah berikan kepada penuduk syurga, karena puncak kematangan fisik kita itu ya di antara 30 sampai 35 itu. Makanya dijadikan mereka sebagaimana gadis-gadis yang Allah berikan untuk memaksimalkan puncak kebahagiaan yang didapatkan di dalam kehidupan di syurga. Makanya inilah puncak kebahagiaan itu adalah di syurga. Ada sebuah perkataan bagus ya, dari Syekh Ali Tontowi, kalau tidak salah, kepada kita. Beliau mengatakan kepada kita, Aku mencari kata bahagia dan aku tidak menemukan bahagia di dalam Al-Quran, kecuali hanya disematkan di sebuah tempat, yaitu adalah di syurga. Allah menyampaikan kata bahagia itu berkaitan tentang syurga hanya di satu tempat. Orang yang bahagia itu ya nanti di syurga. Ya karena memang itulah yang menjadikan kita paham. Semuanya di syurga itu tidak ada celah untuk tidak bahagia. Semuanya. Dirange oleh Allah, diatur oleh Allah, diformat oleh Allah semuanya merasa bahagia. Sehingga tidak ada satu tempat di syurga itu kecuali memberikan kebahagiaan secara maksimal. Beda dengan kehidupan kita di dunia kan? Kalau kehidupan kita di dunia tidak lepas dari berbagai macam ujian, kesulitan, kesukaran, dan berbagai macam kesekuensi dari ujian itu. Karena memang dunia adalah tempat hukuman. Sebagaimana itu pula yang kita dapatkan dari Nabi Adam ketika Nabi Adam diturunkan di syurga itu? Bukan karena Nabi Adam sedang diberikan fasilitas, tapi pada dasarnya sedang diberikan ujian. Makanya puncak kenikmatan dan kebahagiaan itu di syurga sampai-sampai dicumpai. Bagaimana hubungan cinta kasihnya, bagaimana hubungan suami istrinya dijadikan tidak akan pernah sama dengan apapun yang pernah mereka dapati di dunia. Makanya Masya Allah ya, yang menyamakan antara kehidupan di dunia dengan di syurga itu hanyalah nama. Tapi hakikatnya tidak akan pernah mampu diserupakan. Di syurga ada istri? Ada. Tapi apakah kenikmatan bersama istri sama dengan kenikmatan di syurga? Tidak. Namanya saja sama, tapi kenikmatan yang didapatkan dan kebahagiaannya itu tidak akan pernah mampu terfikirkan. Sampai Rasulullah itu kan mengatakan, belum ada penah mata yang memandang, belum pernah ada telinga yang mendengarkan secara detail dan bagaimana sejatinya di syurga itu. Dan belum pernah ada fikiran yang betul-betul bisa menggambarkan indahnya syurga itu dan kenikmatannya itu kayak apa. Untuk siapa? Untuk mereka yang tidak pernah mereka itu berhenti berharap dan memperbaiki diri untuk mendapatkan syurganya Allah. Maka kemudian disini disebutkan uroban utroba. Uroban itu kalau kita lihat disini dalam surat al-wakiyah 37, uroban itu artinya sebagian alitafsir mengadakan wanita yang cantik. Super cantik. Kalau kemudian uroban sebagian itu mengatakan ya itu adalah tutur katanya yang indah. Nah ini sekaligus pola untuk menjelaskan kepada kita kan, memang perempuan itu memang diuji dengan lesannya kan. Makanya kemudian uroban artinya adalah wanita di syurga itu sudah dipastikan mendapatkan garansi jaminan. Tutur katanya itu indah, menyenangkan bagi suaminya dan tidak ada pernah satu kata pun kecuali menyenangkan terus bagi suaminya. Kebahagiaan suami itu secara fisik dan secara hati. Masya Allah itu. Makanya dijadikan perkataannya wanita-wanita nanti di syurga itu penuh dengan perkataan yang indah. Karena memang wanita itu ujiannya pada lesan. Makanya kan kalau kita melihat gaya kita kalau sedih itu menggambarkan tempat dosanya kita masing-masing. Kalau laki-laki nangis atau sedih itu selalu yang ditutup itu mata. Seakan-akan menggambarkan bahwasannya dia banyak dosa dengan matanya. Perempuan itu kalau lagi sedih nangis itu yang ditutup mulutnya. Untuk menggambarkan seakan-akan memang tempat dosanya perempuan itu ya di lesan itu. Makanya sampai Rasulullah itu mengatakan Dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka itu ya lubang mulutnya dan lubang kemaluannya. Kalau kemaluannya itulah fitnahnya laki-laki. Kalau lubang mulutnya itulah fitnahnya perempuan. Karena memang perempuan itu ujiannya itu pada lesannya. Sulit untuk mengendalikan lesannya. Terutama ketika sedang kecewa. Makanya sampai-sampai kita jumpai dalam hadis Rasulullah kita belajar ya. Yang paling banyak memasukkan perempuan ke neraka itu bukan karena dia tidak pakai jilbab. Bukan karena dia berzina. Bukan karena dia tidak sholat. Bukan itu. Tapi Rasulullah s.a.w. menyampaikan dan hadis ini mungkin sudah sering terdengar oleh kita. Rasulullah mengatakan Aku melihat neraka dan aku melihat sebagian besar dari penduduk neraka itu adalah perempuan. Sampai para sahabat kaget. Ya kufur Nabilah ya Rasulullah. Apakah mereka kufur sama Allah sampai mereka dominan di dalam neraka? Mereka tidak kufur sama Allah. Ya kufur Nabil Ashir. Tetapi mereka itu kufur kepada suaminya. Bentuk kufur dari suaminya itu bagaimana? Bentuk kufur dari suaminya itu adalah ketika suaminya telah berbuat baik sepanjang hidupnya. Lalu tiba-tiba ada seorang suaminya yang melakukan kesalahan begitu cepatnya emosi yang mengendalikan perasaan seorang wanita sampai wanita itu lalu berkata Kenapa ya? Kalau aku melihat kamu itu gak ada kebaikannya sama sekali. Jadi ibaratnya panas setahun hilang dengan satu kali hujan. Itulah perempuan. Diuji dengan lesannya. Makanya uroban. Maka dijadikan nanti para penduduk syurga itu apa? Mereka itu wanitanya itu terjaga lesannya. Karena mereka sudah melewati hujan ketika di dunia itu. Makanya para wanita itu kalau ditanya apa sih yang bisa memasukkan kita ke syurga? Jaga lesan. Terutama kepada suaminya. Saya akan ambilkan sebuah permisalan yang gampang. Ambilkan dua botol itu mas. Ini sebuah permisalan aja. Bapak dan Ibu. Ini kalau misalkan botol ada sodanya. Dua-duanya ada soda. Saya kocok nih. Dua-duanya saya kocok. Kocokannya keras. Goncangannya banyak. Yang kanan saya buka. Apa yang terjadi? Maka air di dalam botol soda ini akan keluar. Lalu volume airnya berkurang. Misalkan dari satu liter jadi tinggal 200 mili. Kalau saya buka. Ini yang kedua. Saya kocok sama dengan yang pertama. Bedanya saya tidak buka. Saya biarkan aja. Apa yang terjadi? Berlalu waktu sejam, setengah jam lah. Satu jam. Maka akhirnya dia kalau dibuka juga tidak akan muncrat. Volume airnya masih ada. Ini ilustrasi ringan untuk menjadi sebuah pegangan kepada kaum wanita. Tapi juga bisa untuk laki-laki sebenarnya juga. Inilah betapa dasyatnya ketika seseorang sudah berucat. Kualitas kehidupan kita itu banyak berkurang ketika kita banyak ngomong. Persis sebagaimana soda yang diguncang lalu dibuka. Itu ibaratnya permisalan kayak orang yang ngomong. Akhirnya kualitas hidup kita hilang. Itu gara-gara omongan. Ketika omongan itu akhirnya membuat banyak masalah pada kehidupan kita. Makanya Masya Allah. Disinilah kemudian kita memberikan sebuah insight untuk kalangan wanita. Kalau sudah berada di antara suaminya. Kalau ingin suaminya itu diberi. Kalau kita ingin mendapatkan syurga dari suaminya. Perhatikanlah lesan dan apa yang keluar dari lesan kita. Itu yang kemudian kita harus mengerti. Makanya dijadikan di dalam surat al-wakia itu uroban. Uroban itu artinya omongannya indah. Karena memang perempuan itu sebenarnya diukurnya. Setelah kecantikannya ya omongan. Secantik apapun omongannya judas. Jadi gak menyenangkan. Di dunia ini terkadang yang kita jumpai ada orang yang cantik. Mempesona. Tetapi pembicaraannya tidak sebagaimana fisiknya. Ada omongannya bagus tapi fisiknya biasa. Sedikit sekali yang mampu mempadu padankan. Mampu mempadu padankan antara kecantikan dirinya dengan kelembutan tutur katanya. Di hadapan suaminya. Banyak perempuan yang mereka mampu lembut sama teman kantornya. Mampu lembut sama teman-teman alumni SMP dan SMA-nya. Tapi tidak mampu lembut kepada suaminya. Sebagaimana sebaliknya juga semacam itu. Nah makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Penduduk syurga itu dijadikan bagaimana para wanita-wanita mereka itu dijadikan oleh Allah. Omongannya itu luar biasa. Menyejukkan, menenangkan sebagaimana fisik mereka yang luar biasa. Masya Allah ya. Inilah yang kemudian menceritakan tentang bagaimana para wanita di syurga. Selamat menikmati.